Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa salli itu bagus Muhammad Falak dan yang saya hormati para alim ulama, maaf kalau saya tidak bisa menyebutkan satu persatu bukan berarti mengurangi ta'adim kita, ikhtiram kita kepada para beliau juga yang saya hormati Bapak-Bapak dari Furku Minda Bogor atau yang mewakilinya dan yang saya hormati Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia Ki Haji Ma'ruf Amin dan yang saya hormati Bapak Wali Kota atau Bapak Bupati atau yang mewakilinya Bapak Dandim, Bapak Kapolres, Bapak-Bapak dari Stansi Pemerintahan Sipil TNI Polri yang selalu kita banggakan para asatid, para asatidah di dalam pondok pesantren yaitu bagus Muhammad Falak yang diteruskan oleh Putra Wayah atau cucu-cucunya hadirin wal khadirat rahimahkumullah pada malam hari ini kita itu mengkhauli ke-51 dihitung dari mulai wafatnya Sayyidi Syekh itu bagus Muhammad Falak beruntunglah untuk kita semuanya dimana di Indonesia ini jumlah para awliya boleh dikatakan yang nomor dua dari khalurumiah atau khalurmud bahkan ada yang berpendapat lebih dari itu tuba liman fiha beruntunglah atas kita semuanya khususnya yang tinggal di Indonesia ini kalau kita hitung dari mulai Pasai Aceh sampai ke daerah Medan Palembang Banten Demak Madura dan lain-lainnya mungkin per satu kilo atau dua kilo di pesisir ini ada tanaman-tanaman mutiara-mutiara yang tiada ternilai harganya adalah dari para awliya'illah wa'ibadillah salihin jumlah awliya'illah yang ada di Indonesia ini bukan ratusan lagi ribuan ada yang masyur ada yang masyur belum tentu yang masyur mengenal yang masyur tapi setiap awliya' yang masyur pasti kenal yang masyur tugasnya yang masyur penyangga ulama' ulama' yang masyur disangga dari ulama' ulama' awliya' awliya' yang masyur makanya ada pepatah al-masyur mimbarakatil mastur di kelompok para awliya'illah perlu diketahui di dalam kitab jamik garmatul awliya' para awliya' itu kalau wafat, kalau meninggal itu dari kota pindah ke kota bukan seperti kita-kita ini kalau mati suruh setelah ditanya pertanyaan kubur ma'na'biu'ka wa'ma'qiblat'u'ka wa'nihwanu'ka wa'ma'partenu'ka itu semuanya ditanya ada partenya ada nggak? makanya jangan ribut urusan partai tidak ditanyakan di kuburan mesti ribut terus bikin malu aja kalau di kubur besok ditanyakan nah boleh silahkan para awliya kalau para mu'min biasa setelah bisa menjawab disuruh tidur nanti dibangunkan yaumil kiyama terkecuali keluarganya datang untuk berziarah nah orang yang berziarah kubur itu bagaikan saya upamakan penyiar tv bacaannya membacakan agenda yang akan diadakan di dalam tv tapi dengan senyumnya yang luar biasa tidak melihat yang menonton tv padahal yang menonton tv itu macam-macam ada yang pakai salon pas di kepalanya ada yang sakit gigi ada yang sedang bergurau dan lain sebagainya dan ada yang sakit lainnya kena flu dan sebagainya orang yang nonton tv bisa mengetahui penyiar tv pembawa acara tv tapi penonton tv tidak mengetahui yang melihat tv itulah orang jarah kubur seperti kita membacakan yasin solawat tahlil kepada para beliau kita ya tahunya makbarok saja nisan dua tapi yang di dalam kubur kita masih apa terang tahu semuanya hajatnya apa kepada Allah ta'ala para beliau mengetahui ingkisafnya beliau pada waktu hidup dengan ingkisafnya setelah mati tiga kali lipat para beliau jadi lebih tajam lebih awas lagi dibanding masa hidupnya yang di dalam barzah makanya diperintahkan disebutkan di dalam kitab jarak jamik karamatul awliya sebaiknya orang jarah kubur adalah menata adabnya dahulu banyak orang jarah kepada awliya kubur awliya tidak hasil maksudnya apa sebabnya min su'il adab adabnya tidak terjaga itulah tapi banyak orang yang pas-pasan tapi ketika beliau ziarah kepada para awliya dia akhlaknya bagus adabnya bagus justru dicepati ijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang tawasul kepada beliau minta diantar kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu maknanya tawasul itu nah para awliya para awliya ilahi tersebut yang di dalam kuburnya yang hafidul quran atau yang ahli tanda rusil quran sampai sekarang masih tanda rusil quran jangan dikira tidak yang ahli kiamulel masih kiamulel yang ahli salawat kepada nabi masih men apa namanya menyondawamkan salawat nabi yang ahli dikir sama lu apa ndak putus tidak tidak putus karena apa tajdi tul amal fi hayatihim memperbarui amal kehidupan beliau ketika di dunia diperbaiki diperbarui terus dengan demikian masih mendapatkan pahala karena memperbarui amaliyahnya ketika hidup di dunia inilah ma'asyirul muslimina rahimakumullah yang ahli siratur rahim masih keliling apalagi ahli darog diberi benang oleh Allah Ta'ala kalau dipanggil masih keluar dari kuburnya untuk menolong al-mu'min al-muslim itu ada hadisnya boleh-boleh saja kalau tanya tapi yang saya tanyakan itu tanya Anda yang ahli hadis apakah belum apakah sudah mempelajari mustolatul hadis baca hadis saja masih bangun jatuh so gaya tanya apa ada hadisnya ini yang lucu terkadang begitu dikira membaca hadis itu mudah asal ada maknawi tidak bisa nahu yang ada di dalam hadis terkadang kalah dengan ribayat aswabun lurutnya itu terpaksa bukan terpaksa lagi memang harus kesana apa contohnya hadis niatul mu'min khairumin amalihi mestinya domirnya kepada niatul mu'min kalau mengetahui nahu sedangkan kalimatul mu'mkottab saja ada yang harus istighlari artinya ketika kita membaca assalamualaika ayuhan nabiyu warahmatullahi wabarakatuh kita harus menghadap kepada rasulullah seolah-olah rasulullah dihadapan kita itu namanya mu'mkottab istighlari bukan assalamualaika ayuhan nabiyu warahmatullahi wabarakatuh cukup begitu saja makanya kalau orang mengetahui bahwa ketika kita sholat dan sering kita membaca assalamualaika ayuhan nabiyu warahmatullahi wabarakatuh apa aplikasinya sosialisasinya setelah kita istighlar kepada nabiyu sallallahu alaihi wassalam nah nah ketika kita memberikan salam kepada para awliya kalau kita yang ziarah itu kita datang berdiri salamullah ya sadah minar rahman ya syakum yang dalam kubur itu ikut berdiri bacakan nah saya lanjutkan hadis itu dulu niatul mu'min khairumin amali sahabat umar dengan sahabat usman datang ke rasulullah sallallahu alaihi wassalam minta izin untuk menutup jurang atau sumur yang agak lumayan dalamnya tapi orang-orang itu sering liwat jalan situ kalau mau ke suklel karena lebih dekat tapi resikonya itu tadi sering kepleset maka sahabat umar sahabat usman datang ke rasulullah minta izin untuk menutup jurang atau sumur tersebut diizini oleh baginda nabi sallallahu alaihi wassalam itu diantaranya maka datang ke tempat tersebut sudah selesaikan oleh orang-orang yahudi baliklah sahabat umar dengan sahabat usman ditanya oleh rasulullah cepat-cepat benar balik ya rasulullah sudah diselesaikan oleh orang-orang yahudi faqala nabi sallallahu alaihi wassalam niatul mu'min khairumin jadi tidak mudah kita urutul hadith itu tahu jangan sok gaya ada hadithnya tidak kalau tanya saja bagus memang kalau mengetahui tapi kalau sok itu ya jangan ya rabbi salli ala muhammad ya rabbi salli alaihi wassalam selamat menikmati selamat menikmati